Istana Hantu Jilid 26 Hi Tai Leong berseru. Berhenti, orang. Tua, aku bukan Kim Emo Ueng. Namun dua orang itu malah melarikan diri lebih cepat. Melihat Tai Leong yang berambut keemasan seperti ayahnya langsung saja mereka mengira itulah Kim Emo Ueng, mereka sudah terlanjur gentar dan lari terbirik-birit. Seruan Tai Leong yang memanggil-manggil. Nama mereka tak digubris, Hau Kam dan Su Hengnya sudah keburu takut. Tapi begitu Tai Leong mengerahkan Jin Xiang Ennya dan seperti burung menyambar tau-tau dia sudah berjungkir balik dan melewati kepala dua orang ini tiba-tiba pemuda itu mendorongkan kedua lengannya. Berhenti, kalian dengarlah kata kubris. Dua orang itu terkejut, membentak dan menangkis kedua lengan Tai Leong yang menyambar ke arah mereka. Dari kedua lengan pemuda itu menyambar serangkum angin kuat di mana gerakan mereka tiba-tiba terhenti, mereka terkejut dan tentu saja menghantam. Tapi begitu tenaga dasyat Tai Leong bertebu pukulan mereka tiba-tiba keduanya malah terlempar dan terbanting dan dua orang ini berteriak-teriak ketakutan. Bangsat, kita lari. Tai Leong tertegun. Terguling-guling dan meloncat bangun mendadak dua orang itu sudah melarikan diri lagi. Mereka begitu ketakutan, begitu pucat. Dan ketika dua orang ini membalik dan lari ke lain arah maka Hao Kam dan Su Hengnya seperti dikejar setan. Kim Emo Eng, jangan seperti kakek jahat itu. Kami masih ingin hidup. Tai Leong membelalakan mata. Dia melihat bahwa dua orang ini rupanya bukan orang-orang yang sehat jiwanya. Mereka seperti orang gila tapi harus diakui cukup lihai. Angin pukulan mereka yang menyambar dasyat tadi bukanlah main-main. Kalau bukan KHA Ibal Sin Keng yang dikerahkan barang kali tidak akan terpental. Hebat. Dan ketika Tai Leong sadar. Dan berseru lagi tiba-tiba pemuda ini sudah membentak dan mengejar. Hei, aku bukan Kim Emo Eng. Kim Emo Eng adalah hayahku. Berpencar. Hao Kam tiba-tiba berseru pada Su Hengnya. Kau ke kiri aku ke kanan, Su Heng. Dia datang mengejar kita. Tai Leong terkejut. Dua orang itu tiba-tiba berpencar, yang satu ke kiri sedang yang lain ke kanan. Mereka tak menghiraukan seruannya tadi dan tetap menganggap bahwa dia adalah Kim Emo Eng. Tai Leong semakin tertarik tapi juga penasaran kepada dua orang ini. Maka begitu keduanya berpisah dan Tai Leong harus mengejar satu di antaranya maka pemuda itu memilih Guan Beng yang kebetulan lebih dekat, berpikir akan menangkap dulu orang ini baru yang satunya. Dan ketika dia sudah menetapkan keputusannya dan bergerak mengerahkan Jing Sian Engnya tiba-tiba Tai Leong telah berkelebat dan melayang di atas kepala orang, melewati dan langsung berjungkir balik di depan lawan. Guan Beng terkejut karena tiba-tiba untuk kedua kali seperti siluman menyambar tahu-tahu pemuda itu sudah ada di depannya, langsung dia membentak dan menghantam penuh kaget. Tapi karena Tai Leong sudah bersiap sedia dan dia memutar pinggang meliwakan tubuh tiba-tiba pemuda ini menggerakkan tangan kiri menangkis serta menangkap pergelangan tangan orang. Aku bukan Kim M.O.W. Engkret pemuda itu memindahkan kekuatan lawan, menerima tapi secepat kilat membuang tenaga hantaman itu. Dan ketika Guan Beng terpekek karena pergelangan tangannya seperti diremas atau dicengkeram tanggem maka Tai Leong sudah menariknya ke depan dan jari telunjuk pemuda itu sudah bergerak menotok pundaknya. Hai ya ah! Guan Beng menggerakkan kaki dengan cepat. Mau ditotok dan dirobohkan pemuda itu tiba-tiba dengan lihai dan cepat luar biasa tahu-tahu ia menendang lawannya ini. Bukan tendangan sembarang tendangan melainkan tendangan cangkul yang bergerak dari atas kepala ke bawah. Tai Leong terkesiap karena kaki itu tahu-tahu sudah menghantam mukanya dengan cepat sekali. Inilah tendangan istimewa yang luar biasa. Dan ketika apa boleh buat Tai Leong harus melepaskan cengkeramannya untuk menangkis tendangan gila itu maka tenaga di antara mereka tak dapat dicegah untuk bertemu lagi dan Tai Leong mengerahkan sin kangnya. Dis! Guan Beng berteriak terlempar. Kalah oleh KHI Balsin Kang yang akan selalu menolak pukulan lawan maka dia mencelak dan dia terguling-guling. Tai Leong sendiri mengusap keringatnya karena tendangan itu sungguh berbahaya. Kalau tidak cepat dia bergerak tentu wajahnya menjadi sasaran, paling tidak hidung bisa bocor. Dan ketika lawan berteriak terguling-guling di sana dan Guan Beng marah mencabut pedangnya maka laki-laki ini sudah menerjang dan menyerang Tai Leong dengan dasyat, maklum bahwa lawannya ini tak akan melepaskan dirinya dan dia marah sekali. Dan ketika pedang bergerak dan sudah bergulung naik turun bagai naga atau siluman maut maka Tai Leong tertegun melihat dan mengenal ilmu pedang itu. Giam Lokiam Sud. Tai Leong Bengong. Tentu saja dia mengenal dan hapal betul akan ilmu pedang itu. Itulah Giam Lokiam Sud atau ilmu pedang maut, warisan atau ciptaan mendiang kakeknya Hu Beng Kui. Dan ketika dengan cepat dan terheran-heran dia menghindar sana-sini dan tahu jurus-jurus berikutnya kemana akan menyambar maka Guan Beng tertegun dan terbelalak melebarkan matanya. Ilmu pedangnya dikenal dan untuk kesekian kali ilmu pedangnya itu disebut Giam Lokiam Sud. Dulu oleh Soat Eng dan ayah ibunya dan kini oleh pemuda ini, terkejut dia. Dan ketika Tai Leong dapat mengelak dan berterbangan di antara bacokan-bacokan atau tusukan pedangnya yang ganas maka saat itu ituci, pemuda satunya yang datang bersama Tai Leong berkelebat menyusul. Hei, siapa dia ini, Tai Leong? Dan mana yang satunya? Ah, aku tak mengenal. Tapi yang satu melarikan diri ke utara. Coba kau kejar. Itu citer belalak. Bersama Tai Leong dia tadi melihat dua orang Suheng dan Sute ini, Tai Leong mendahului dan dia tertinggal di belakang. Tapi begitu dia bergerak dan menyusul temannya ini ternyata Tai Leong sudah bertanding namun orang satunya lagi tak dilihatnya, entah kemana. Dan ketika dia tertegun dan membelalakan mata maka Tai Leong menyuruhnya mengejar Hao Kam. Baik pemuda itu memutar tubuhnya. Ku kejar dia, Tai Leong. Dan biar ku bantu kau. Guan Beng pucat. Dia melihat bahaya mengancam Sute-nya di sana, berteriak dan tiba-tiba meninggalkan Tai Leong untuk menyerang pemuda tinggi besar ini. Tapi ketika itu Chi menangksi dan Tai Leong di belakang juga berseru mengejar dirinya maka Guan Beng terpelanting dan pedangnya tersampok miring. Plak Des. Itu Chi tertawa meninggalkan laki-laki itu. Tai Leong sudah berkata padanya agar cepat dia menangkap Hao Kam, mengejar dan setidaknya menghalangi laki-laki itu agar tidak jauh melarikan diri. Dan ketika Guan Beng membentak marah dan gusar menyerang pemuda ini maka Tai Leong bergerak dan melayani lagi lawannya itu. Keparat, kau akan ku bunuh. Guan Beng menggerakkan pedangnya, gusar menyerang pemuda ini namun Tai Leong sudah berkelebatan dengan Jing Sian Eng-nya. Sekarang Tai Leong tak ragu lagi bahwa lawannya itu benar-benar memainkan Giam Lok Yam Sud, hebat dan cukup berbahaya namun dia dapat mengelaksana sini. Permainan pedang yang sudah dikenal tak membuat Tai Leong kerepotan. Dan ketika pedang menyambar dalam satu tikaman yang disebut pedang maut menembus matahari tiba-tiba Tai Leong membentak dan mengerahkan KHI Balsin Kangnya menangkis pedang itu, berani dan tidak takut menghadapi mata pedang yang tajam. Lepaskan, plak pedang mencelat, benar-benar terlepas dari tangan Guan Beng dan laki-laki itu pucat berteriak tertahan. Terpelanting dan Tai Leong sudah maju ingin menyelesaikan pertempuran. Dia jadi curiga sekaligus tertarik untuk mengetahui siapa sebenarnya lawannya ini. Tapi ketika dia bergerak dan melepas totokan untuk merobohkan lawan tiba-tiba ke sepuluh jari lawannya itu bergetar dan terkejutlah Tai Leong ketika dari ujung jari-jari itu menyambar semacam benang laba-laba diiringi pekikan lawan. Bocah, robohlah. Jangan anggap mudah menangkap aku, Brad. Tai Leong tak menduga, tahu-tahu sudah disambar jaring-jaring aneh itu dan sekejap tubuhnya sudah terlilit habis. Cepat dan luar biasa dirinya sudah terperangkap benang laba-laba itu. Dan karena Tai Leong tertegun dan bengong melihat kepandayan ini, ilmu aneh yang seumur hidup baru kali itu disaksikan tiba-tiba dia sudah terbanting dan roboh terbungkus jaring. Bluk! Tai Leong terkesima. Sama seperti adiknya dulu dia pun tak menduga kepandayan lawannya itu, ilmu simpanan yang memang hanya akan dikeluarkan Guan Beng atau sutenya kalau mereka benar-benar terdesak. Ilmu silat itu memang akan mengejutkan lawan karena seperti sihir. Inilah jaring naga yang diciptakan Guan Beng kakak beradik untuk menghadapi lawan-lawan tangguh. Dan ketika Tai Leong terbanting dan melongo dengan tubuh terbungkus rapat maka tertawalah Guan Beng terbahak-bahak. Haha, lihat bocah. Sekarang aku menang. Tai Leong tak sempat mengelak, sebuah totokan ganti menyambar dan robohlah di adik. Tangan lawan. Kejadian cepat yang diluar dugaan ini memang tak berakal dikiranya jauh-jauh sebelumnya. Dia sudah menguasai lawan Den Giam Lokiam Sud yang dikeluarkan lawan tak membuat dia takut. Karena sudah mengenal dan hafal akan jurus-jurus ilmu pedang itu justru dia seperti menghadapi teman berlatih saja. Tapi begitu kemenangan yang siap diraih mendadak berubah menjadi kekalahan yang tak disangka maka Tai Leong bengong dalam keheranannya dan saat itulah terdengar pula pekikan atau jeritan itu ci di kejauhan sana. Apa yang terjadi? Mirip seperti yang dialami Tai Leong ini. Itu ci, seperti yang diminta Tai Leong sudah mengejar dan tadi membuat guan beng terhuyung. Pemuda tinggi besar ini tak melihat haukam namun sudah mendapat petunjuk. Dia cepat bergerak ke utara untuk mencari si. Gimbal itu. Dan ketika bayangan laki-laki itu dilihatnya lari di sana dan benar saja mau menyembunyikan diri maka pemuda ini membentak dan menyuruh lawan berhenti. Hei, jangan kemana-mana. Berhenti. Hau Kam terkejut. Dia mendengar suara berat yang bukan Tai Leong, menoleh dan melihat pemuda tinggi besar itu. Dan ketika dia tertegur dan itu ci sudah beberapa tombak di belakangnya tiba-tiba pemuda itu mengulurkan lengannya untuk mencengkeram pundaknya. Duk. Hau Kam tentu saja tak mau ditangkap. Melihat itu ci tak setakut kalau dia melihat Tai Leong. Pemuda berambut emas itu tetap masih disangkanya sebagai Kim Mou Eng dan tentu saja dia lebih gentar menghadapi. Pemuda itu daripada itu ci. Maka begitu itu ci berteriak dan menyuruh dia berhenti, sudah dekat di belakangnya tiba-tiba Hau Kam menjadi marah dan menangkis cengkeraman pemuda ini, terpental namun itu ci juga terlempar setindak. Hau Kam melotot dan menggeram membentak pemuda itu, memakinya. Dan ketika itu ci terkejut namun menyerang lagi maka Hau Kam sudah berseru keras dan melayani pemuda tinggi besar ini. Duk-duk. Itu ci terbelalak dan kaget. Sekarang dia mendapat kenyataan bahwa lawannya ini hebat, sudah melihat lawan berkelebat membalas dirinya dan menyambarlah pukulan-pukulan kuat yang tak berboleh dipandang enteng. Namun karena itu ci juga bukan. Pemuda lemah dan dia marah serta mengelak dan mementak maka keduanya sudah bertanding dan Hau Kam menjadi gusar karena lawannya ini mementalkan semua serangan-serangannya. Kau pemuda keparat, ku bunuh kau nanti. Ha, boleh coba, orang gila. Kau agaknya tidak waras namun kepandayanmu lumayan juga. Keduanya bertanding. Hau Kam akhirnya melotot karena lawannya ini alat dan liai, itu ci memang bukan pemuda sembarangan. Dan ketika benturan-benturan di antara mereka menunjukkan bahwa tenaga mereka tak berbeda jauh maka Hau Kam mencabut pedangnya dan dengan senjata ini dia menerjang lawan. Hei, itu ci terkejut ilmu pedang apa ini? Wah, ganas sekali. Berbahaya plak bet baju pemuda itu robek tersambar, sudah dikelit namun pedang masih memburu juga. Itulah giam lo kiam sut yang hebatnya memang bukan kepalang. Dan ketika itu ci berteriak kaget dan pedang sudah menyambar serta menusuk-nusuk ganas maka pemuda ini terdesak dan dua-tiga tusukan mengenai tubuhnya, untung ditahan dengan pengorahan Sinkang dan Hau Kam membelalakan mata. Pemuda ini tak terluka dan dia kagum juga, di samping marah. Dan ketika dia mulai melakukan serangan-serangan berbahaya ke arah metu dan ulu hati pemuda itu, kebagian-bagian lemah yang tak sepenuhnya dapat dilindungi Sinkang. Akhirnya itu ci tersudut dan apa boleh buat mencabut senjatanya pula, sebuah gendawa kecil, senjata yang biasa dipakai memanah binatang-binatang buruan di hutan, lebih bersifat pepenjagaan diri dan biasanya dengan gendawa ini itu ci merobohkan buruannya untuk dimakan, satu kebiasaan yang memang banyak dilakukan pemuda-pemuda perantau. Dan ketika dengan gendawa ini dia dapat menahan pedang di tangan lawan yang mendesing naik turun menyerang dirinya maka Hau Kam tertegun lagi melihat kelihayan lawannya ini. Keparat, pikirnya. Siapa pemuda lihai yang gagah dan berkulit kehitaman ini? Bocah dari mana? Tapi melihat pedangnya dapat ditahan pemuda itu dan giam lo kiam sut yang hebat selalu terbentur gendawa di tangan pemuda itu mendadak Hau Kam melengking dan bergeraklah tangan kirinya melepas jaring naga, sebuah ilmu simpanan yang mengejutkan lawannya itu. Siut seret. Itu ci berseru keras. Tangan kiri lawan yang tiba-tiba mengeluarkan benang-benang aneh seperti jaring laba-laba mendadak sudah menyambar dirinya. Dia mengelak namun pedang di tangan kanan mengejar, apa boleh buat dia terpaksa menangkis namun betapa kagetnya pemuda ini ketika benang seperti laba-laba itu lengket di tangannya. Dan ketika dia berteriak dan lawan tertawa bergelak maka satu tusukan pedang tak dapat dihindari tepat sekali menusuk pundaknya. Kret. Itu ci terluka. Kaget dan terkejut oleh jaring naga lawan yang aneh dan luar biasa maka konsentrasi sinkangnya pecah, akibatnya pemuda ini tak sepenuhnya dapat menahan ketajaman pedang dan terlukalah dia. Meskipun hanya luka ringan yang tak dalam. Tapi ketika pedang bergerak-gerak lagi dan tangan kiri lawan yang menyambar-nyambar dengan jaring naganya itu berkelebatan menutupi pandangannya. Akhirnya itu ci kacau dan sibuk menghindar sana-sini, kaget dan berulang-ulang mengeluarkan seruan keras karena jaring naga yang amat rekat itu mengganggu sekali, menempel dan mulai bertebaran di seluruh tubuhnya seperti benang laba-laba, sungguh mengejutkan di samping menggelisahkan. Dan ketika tak ada bagian tubuh itu ci yang terlewat dari jaring laba-laba ini dan benang yang amat kuat dari benang berperekat itu membungkus hampir semua tubuhnya akhirnya itu ci roboh dan terguling seperti harimau dibungkus jala. Haha, robohlah anak muda. Sekarang kau tak berkutik lagi, beluk. Itu ci benar-benar roboh, jatuh terbanting dan berteriak keras dengan tubuh terbungkus jaring. Teriakannya itu terdengar di kejauhan di mana pada saat yang hampir berbareng Tai Leong juga roboh di tangan Guan Beng, juga oleh jaring atau benang laba-laba ini. Dan ketika pemuda itu tak berkutik dan pucat memandang lawan maka menyambar sesosok bayangan dan Guan Beng, si cambang yang gagah berdiri di situ, memanggul Tai Leong. Sute, kau sudah berhasil mengalahkan lawanmu. Haha, benar, Su Heng. Dan kau pun agaknya juga sudah berhasil mengalahkan Kim Emo Weng? Bukan, bukan Kim Emo Weng. Seng Su Heng menggeleng kepala, telah mengamati tawanannya. Bocah ini masih muda, Sute. Memang benar bukan Kim Emo Weng, tapi dia... Mengaku putranya. Hah, sama saja. Kalau begitu kita berarti telah mengalahkan Kim Emo Weng. Hao Kam tertawa-tawa. Dia menyambar dan melempar tubuh itu Chi, menerima dan menendangnya lagi ke atas, dua-tiga kali. Dan ketika pemuda itu mengumpat karena dijadikan seperti bola maka laki-laki ini berseru. Kita bunuh mereka, dan buang mayatnya ke hutan. Jangan. Guan Beng menggeleng. Mereka orang-orang muda berbakat, Sute. Dan terus terang aku kagum pada bocah ini, juga lawanmu itu. Sebaiknya kita tawan mereka karena siapa tahu dapat dijadikan penolong. Kalau kita bertemu Kim Emo Weng lalu menghadapi Tai Leong yang ditotok dan diikat kaki tangannya Guan Beng bertanya, Kau siapa? Namamu siapa? Tai Leong sudah memperhatikan gerak-gerik si cambang yang gagah ini. Dari pertempurannya tadi dia mendapat kenyataan bahwa laki-laki ini adalah orang baik-baik, pada dasarnya bukanlah seorang jahat dan tentu saja dia tertarik. Dia sudah ditotok dan diikat tapi kalau dia mau dia dapat membebaskan totokan atau ikatan itu. Dulu ketika ditotok dan ditawan si ong si kakek iblis saja dia dapat menyelamatkan diri, apalagi hanya oleh laki-laki ini, yang kepandainya memang hebat tapi dia merasa sanggup mengatasi. Dia roboh karena tadi dia bengong oleh jaring naga itu, ilmu silat aneh yang belum pernah selama hidupnya dilihat. Maka begitu dia roboh namun. Diam-diam tenaga sin kangnya dikerahkan dan dengan kha ibal sin kang sebenarnya dia mementahkan totokan lawan. Dan maka Tai Leong tersenyum ketika ditanya. Aku Tai Leong, Kim Tai Leong. Sedang temanku itu, HMMM kau tanya saja dia. Guan Beng terbelalak. Dia heran dan kagum juga melihat sikap pemuda ini, begitu tenang dan tak kelihatan takut. Sikapnya seperti bukan tawanan melainkan orang yang bebas saja, bukan main. Tentu saja dia tak tahu bahwa kalau mau memang Tai Leong dapat membebaskan dirinya. Pemuda itu hanya berpura-pura saja karena ingin melihat apa selanjutnya yang akan dilakukan dua orang ini, lawan-lawannya yang memiliki Giam Lokiam Sud, ilmu pedang larisan kakeknya. Maka ketika dia menjawab begitu tenang sementara. Lawan membelalakan mata maka Hawkam yang bertemperamen lebih tinggi berteriak. Hei, kurang ajar dia. Lebih baik ku tampar mulutnya, Plak dan Hawkam yang berkelebat marah menempeleng pemuda ini tiba-tiba membuat Tai Leong terpelanting dan bengap mulutnya, tadi ditampar begitu keras namun untung dia bertahan. Kalau sinkangnya tidak bekerja barangkali mulutnya pecah. Hektometer, laki-laki yang ini lebih ganas. Tapi ketika dia melotot gusar dan menahan kemarahannya maka si cambang membentak sutenya. Sute, jangan main pasar. Dia tawananku. Maaf, hei, how come tertawa. Aku tak sabar melihat sikapnya, Suheng. Merendahkan mata. Sialan, sebaiknya kau lempar pemuda itu dan tak perlu bertanya-tanya lagi. Tidak, mereka ini menarik. Aku masih ingin tahu kenapa mereka berada di sini, lalu menghadapi Ituchi ganti dia bertanya, Kau, siapa namamu? Kau bukan bangsa Han asli. Ituchi tidak seperti Tai Leong. Ditangkap dan dirobohkan seperti itu dia marah besar. Maka begitu ditanya dan dipandang seperti itu kontan mulutnya mendamprat, Hei, kau. Tak usah tanya nama kalau ingin membunuh. Aku tak suka memperkenalkan diriku kepada kalian. Bebaskan atau bunuh aku. Haha. How come tertawa bergelak. Bocah ini galak dan sombong amat, Suheng. Berani dia bicara seperti itu. Biarlah ku pencet hidungnya, cet dan Ituchi yang benar-benar dipencet dan dicengkeram hidungnya tiba-tiba tak dapat bicara ketika masih memaki-maki, Bindeng dan How come. Terbahak-bahak kegelian. Sikap gilanya muncul dan bergeraklah tangannya yang lain untuk menggeliti ketiak pemuda itu. Dan ketika Ituchi diserang rasa gelit tapi juga marah campur aduk maka akhirnya hidungnya dilepas dan terdengarlah makian bercampur tawanya yang tak keruan. Hei, bangsat. Lepaskan aku. Aduh, haha. Keparat. Kiranya How come menotok jalan darah di bawah ketiak pemuda ini untuk membuat Ituchi terpingkal-pingkal. Tadi setelah menggelitik tiba-tiba dia menotok jalan darah itu, jalan darah yang akan membuat orang tertawa-tawa karena geli, tentu saja bukan ketawa yang sehat melainkan tawa yang bercampur sakit. Ituchi sedang marah namun saat itu lawan mempermainkan dirinya, tak. Ayal tawanya menjadi tawa bercampur sumpah serapah. Sejam pemuda ini seperti itu tentu dia bakal mati lemas, hal ini berbahaya dan Tai Leong yang mengetahui itu terkejut. Tapi ketika temannya tersiksa dan How come tak membebaskan totokannya tiba-tiba Guan Beng kembali bergerak dan si cambang inilah yang membebaskan Ituchi. Sute, jangan siksa pemuda ini. Biarkan mereka kepadaku. Ituchi terengah-engah. Dia melotot dan gusar bukan main memandang How come, yang dipandang ha-ha-hi-hi saja dan balas melotot padanya. Pandangan tak waras menjadi semakin jelas ketika laki-laki itu menggaruk-garuk rambutnya. Dan ketika ituuchi hampir memakini namun Tai Leong di sana tiba-tiba berseru padanya agar tidak melawan. Mengerahkan ilmunya mengirim suara dari jauh maka pemuda ini tertegun. Jangan gusar, tak perlu marah-marah. Kita tak berada dalam bahaya karena setidaknya aku tidak tertawan. Ituchi tertegun. Dia melihat Tai Leong menggerakkan tangannya secara rahasia. Benar, temannya itu bebas. Ituchi terkejut, juga girang. Tapi Tai Leong yang mengedip padanya berseru lagi, mengerahkan Chouan Imjibitnya itu, suara jarak jauh. Jangan cemas, Ituchi. Kau tenanglah dan biarkan dua orang ini menawan kita. Aku ingin mengetahui siapa mereka ini sebenarnya dan kau baik-baiklah di situ. Ituchi tertegun, metu bersinar-sinar. Dan ketika dia tersenyum dan tak jadi memaki, maki maka Guan Beng, si cambang, mengusap undaknya, bersikap lebih baik. Kau beritahukanlah siapa namamu dan apa hubunganmu dengan pendekar rambut emas. Benarkah pemuda itu putranya dan kalian mau apa datang mengganggu kami? Hektometer, siapa mengganggu? Aku Ituchi, putra rajau. Ituchi bermaksud mengertak, menyebut namanya dan bersinar-sinar memandang si cambang ini. Tapi karena Guan Beng tak mengenal nama raja itu dan mendiang rajau juga sudah tinggal namanya saja maka dia mengerutkan kening menarik nafas. Aku tak kenal siapa itu rajau. Tapi kau gagah. Hektometer, kalau begitu benar kau bukan asli orang Han? Baiklah, siapa temanmu ini, anak muda? Dia benar putra pendekar rambut emas. Benar, dan kalian lihat kepandainya tadi. Haha, kepandain apa? How come tertawa mengejek. Dia roboh oleh suhengku, anak muda. Tak perlu berlagak. Kalian curang. Ituchi memaki. Bagaimana dapat merobohkan putra pendekar rambut emas kalau tidak bersikap licik? Dan kau pun menggunakan benang laba-labamu itu, tidak ksatria. Haha, bocah tak kenal puas. Eh, apakah kau masih penasaran? Boleh, maju lagi, bocah. Tak usah aku takut setelah suhengku di sini pula. How come berkelebat, tiba-tiba membebaskan totokan Ituchi dan pemuda tinggi besar ini tertegun. Tentu saja dia gembira dan meloncat. Bangun. Dan ketika Guan Beng di sana mengerutkan kening tapi rupanya tak khawatir pemuda ini bebas sejenak maka How come yang tertawa-tawa itu sudah menantang bertelahi. Hayo, maju lagi. Boleh keok untuk kedua kali. Ituchi mengerling. Dia mendengar bisikan Tai Leong agar berhati-hati, mendapat isyarat supaya dia mempergunakan kesempatan itu. Ini kesempatan baik. How come dan suhengnya yang tentu saja tak mengira Tai Leong sudah mementahkan totokan menganggap hanya Ituchi itulah yang dihadapi. Guan Beng ada di situ dan tersenyum mengangguk-angguk. Tadi sutenya sudah merobohkan dan kini mereka berdua tentu lebih kuat lagi, tak perlu takut. Dan ketika Ituchi membentah dan sudah mengambil lagi gendawanya yang terpelanting di tanah maka dia berseru keras dan tanpa banyak cakap sudah menerjang maju. Langsung dia membabat dan memukulkan gendawanya itu, tangan kiri berjaga dari serangan lawan yang aneh luar biasa itu, benang laba-laba. Dan ketika How come tertawa dan mengelak melompat ke kiri maka laki-laki itu berseru agar Ituchi berhati-hati. Waspadalah, aku akan merobohkan kali ini. Dengan lebih cepat lagi. Jangan banyak mulut. Ituchi membentak. Kau yang akan kutangkap dan kurobohkan, gimbal busuk. Lihat saja siapa yang akan menang. Haha, berani tak kabur. Wah, pemuda bersemangat tinggi, tapi sayang, kau pula. Yang akan kalah, plak dan gendawa yang mulai ditangkis karena menyambar dasyat akhirnya terpental tapi menyambar lagi dari atas ke bawah, dipukulkan dan terdengar suara bersiut saking keras dan kuatnya ayunan. Ituchi tak menggerakkan tangan kirinya karena waspadat terhadap pukulan laba-laba lawan, waspadat dan hanya senjata di tangan kanannya itulah yang menderu dan menyambar ke sana kemari. Dan ketika lawan berlompatan dan Ituchi membentak agar lawan mengeluarkan senjatanya, pedang yang disembunyikan itu maka How come akhirnya tertawa karena memang sebentar kemudian sudah terdesak. Baiklah, kau yang minta. Dan aku memang kewalahan, krang dan pedang yang bertemu gendawa tiba-tiba mengeluarkan pejaran api dan sama-sama terpental, sudah diserang lagi. Namun si gimbal ini segera mengimbangi dengan permainan giam lo kiam sutnya. Dan ketika ilmu pedang itu kembali dilihat maka Tai Leong tertegun. Hektometer, siapa mereka ini? Dari mana dapat mainkan giam lo kiam sut dengan baik? Dan laki-laki yang satu ini tak kalah dengan temannya itu. Sinkangnya kuat dan sambaran pedangnya pun mantap. Kalau Ituchi tak memiliki daya tahan atau sinkang yang seimbang tentu Ituchi roboh. Tai Leong membatin dengan membelalakan mata. Dia melihat Ituchi bertempur sengit untuk menebus kekalahan. Di sini mereka imbang namun tangan laki-laki itu mulai bergerak-gerak. Dan ketika tangan itu menyambar dan segumpal benang laba-laba melecut ke arah Ituchi maka pemuda ini. Terkejut, menggerakkan gendawanya menangkis. Plak Dread. Ituchi terkesiap. Sama seperti tadi mendadak dia kaget setelah benang laba-laba ini keluar. Meskipun sudah berjaga-jaga namun tak urung dia terkejut juga karena gendawanya lengket, tak dapat ditarik. Tapi ketika dia berseru keras dan menendang lawan dengan gemas maka lawan menarik benang laba-labanya itu dan terbahak-bahak. Haha, lihat bocah. Kau pun masih tak menang. Benar saja, Ituchi sebentar kemudian terdesak dan mundur-mundur. Begitu benang laba-laba dikeluarkan tiba-tiba dia gugut dan panik, selalu menangkis namun benang-benang itu menempel tak dapat dihalau. Kalau ditolak paling-paling terdorong sedikit dan karena sifatnya yang elastis justru membalik dan mengganggu lagi, susah pemuda ini menghindarinya. Dan ketika pedang di tangan lawan juga mulai mengganggu untuk mengacau perhatiannya maka Ituchi terjengkang ketika harus buru-buru menghindari lecutan benang laba-laba. Brad, pedang mendapat sasaran. Baju pemuda ini robek dan Ituchi mengeluh. Dia melotot penasaran dan mulailah Tai Leong melihat kekalahan temannya ini. Benang laba-laba itu memang sulit dihalau kalau sudah melecut ke depan. Ditangkis tentu lengket tidak ditangkis ternyata selalu memburu, jadi membingungkan dan memang membuat lawan panik, mudah. Gugup. Dan ketika untuk itu Ituchi melupakan sambaran pedang dan kembali dia terbabat sebuah jurus dari Giam Lok Yam Sud yang hebat. Maka Tai Leong tak tahan berseru, membantu. Jaga pinggangmu dari tusukan pedang. Awas gerakan berikutnya yang akan menyambar kaki lalu ketika pemuda itu memperhatikan dan mengelak sesuai perintah Tai Leong. Maka pemuda ini kembali berseru, tahan tikaman beranting dengan gerak melengkung. Dan lempar tubuh kalau benang laba-laba itu menghantamu dari kanan. How come melotot? Ituchi tiba-tiba membuat menuruti perintah Tai Leong ini, mengelak dan menggerakkan gendawanya secara melengkung untuk menahan tikaman beranting yang akhirnya memang dilakukan lawannya. Itu. Dan ketika dia disuruh melempar tubuh karena pukulan laba-laba menghantamnya dari kanan, di saat dia menghadapi serangan pedang maka pemuda ini selamat dan benang laba-laba itu menyambarnya sia-sia. Haha. Itu Cii tertawa bergelak. Kau beritahukan aku lagi, Tai Leong. Dan katakan bagaimana aku merobohkan lawanku ini. Kau tak boleh menangkis benang laba-labanya. Jauhi dan jangan dihadapi secara berdepan. Itu Cii menurut. Akhirnya pemuda ini mengikuti saja apa omongan Tai Leong, kian lama kian lues dan itu Cii akhirnya mulai dapat mendahului lawan ketika Tai Leong memberitahukan jurus-jurus yang akan dilancarkan how come, dicegat dan mati kutulah giam lo kiam sut yang hebat itu. Dan, karena itu Cii selalu mengelak atau menjauhi benang laba-laba dan ini tentu saja membuat how come gusar maka akhirnya Tai Leong berseru agar temannya itu melakukan tekanan. Sekarang desak dia, matikan langkah-langkahnya. Pergunakan gendawamu dengan babatan-babatan lurus. Haha, dan tetap tidak menyambut pukulan laba-laba itu, Tai Leong. Ya, jangan sambut. Hindarkan saja. Kau pasti menang. Itu Cii tertawa bergelak. Tai Leong yang pandai mainkan giam lo kiam sut tentu saja tahu dan dapat mematikan gerak pedang itu. Pemuda ini adalah cucu Hu Tai Hiap dan sebagai cucu si jago pedang tentu saja Tai Leong hapal dan tahu kemana arah serangan-serangan pedang berikutnya. Dan karena sebagai penonton dia dapat melihat lebih jelas pula akan pukulan laba-laba itu di mana setiap kali menyambar tentu dia menyuruh temannya membanting tubuh ke kiri atau ke kanan. Akhirnya Tai Leong mengajari temannya ini bagaimana menghadapi lawannya itu, menekan dan mendahului gerakan-gerakannya dan how come tentu saja mencak-mencak. Setelah itu Cii mendapat petunjuk dan seruan-seruan Tai Leong tiba-tiba saja dia dapat menghadapi lawannya itu dengan baik. Tai Leong adalah pemuda lihai dan memang pemuda ini masih lebih hebat daripada itu Cii. Robohnya tadi karena Tai Leong sedang bengong, bukan oleh lawan yang lebih tinggi. Maka begitu dia memberi petunjuk-petunjuk dan itu Cii mulai dapat mengikuti dan menjalankan petunjuknya ini akhirnya itu Cii dapat mematikan langkah lawan dan gendwa. Di tangannya akhirnya menghantam pundak how come. Des! How come terpelanting bergulingan. Itu Cii tertawa bergelak-gelak dan terus melanjutkan serangan-serangannya, akhirnya tak memberi kesempatan untuk lawan mengeluarkan pukulan benang laba-labanya. Dan ketika pemuda itu terus merangsek dan mendesak serta gendwa di tangan kanannya berubah seperti gendwa malaikat yang mulai menghajar dan menerah tubuh lawan akhirnya how come berteriak-teriak dan menyuruh suhengnya maju, kewalahan. Bunuh pemuda itu. Bantu aku. Ah, tutup mulut pemuda itu agar tidak membantu temannya, suheng. Atau aku bakal roboh dan. Dua pemuda terkutuk ini mempermainkan. Kita. Guan Beng terkejut. Akhirnya dia juga melihat kejadian itu dan betapa sutenya mendapat pukulan atau gebukan gendwa, tak dapat mempergunakan pukulan laba-labanya karena itu Cii selalu mendahului dan mendesak. Celaka, itulah berkat mulut pemuda berambut keemasan ini. Dan ketika sutenya kembali terjungkal dan terpelanting oleh sambaran gendwa akhirnya Guan Beng berkelebat dan menotok mulut Tai Leong. Tutup mulutmu, atau aku terpaksa membungkamnya, duk. Guan Beng berteriak, mencelat karena tiba-tiba Tai Leong bangkit berdiri, menangkis dan langsung membuat lawan terpental karena ia mempergunakan KHI balsinkangnya. Guan Beng terkejut karena lawan yang tadi tertotok tahu-tahu sudah meloncat bangun, bergerak dan tidak apa-apa dan kini menangkis totokannya. Dan ketika dia sadar bahwa kiranya pemuda itu sudah bebas, entah dengan care bagaimana maka Tai Leong tertawa dan berseru padanya. Orang tua, sekarang aku yang akan menangkapmu. Berjagalah dan Tai Leong yang berkelebat dan melepas pukulan tiba-tiba membuat Guan Beng berteriak tertahan karena semakin kaget saja, menangkis dan terlemparlah dia oleh pukulan KHI balsinkang yang dirasyat. Dan ketika dia bergulingan meloncat bangun sementara itu CHI terbahak-bahak di sana, mendesak dan menekan sutenya yang tak dapat mainkan jaring naga, ilmu silat laba-laba itu maka dia pun sudah terdesak dan tertekan oleh tamparan-tamparan KHI balsinkang yang dilakukan Tai Leong. Keparat, kalian rupanya menipu plak des. Guan Beng marah dan kaget, menerima dan menangkis sebuah serangan tapi dia malah mencelat. Dan ketika dia memekik dan mencabut pedangnya, menusuk dan membacok maka Tai Leong tertawa berkata padanya. Orang tua, ilmu pedang ini adalah ciptaan kakeku. Aneh sekali dapat kau miliki demikian baik. Apakah kau mencurinya atau mendapatkannya secara kebetulan? Hektometer, aku akan merobohkanmu. Dan sekarang aku tak takut menghadapi pukulan laba-labamu itu. Des-des. Tai Leong merangsek, menyambar dan sudah membuat lawan jungkir balik karena pedang dikibas ke samping. Giam lo kiam sud. Dikeluarkan tapi semua itu percuma menghadapi pemuda ini. Tai Leong adalah putra pendekar rambut emas sekaligus cucu mendiang hautai hiap, tentu saja tertawa dan dapat menghalau serangan-serangan pedang. Dan ketika lawan berjungkir balik dan mengeluh pucat, gentar dan marah maka Guan Beng mengeluarkan jaring naganya, sadar bahwa pemuda itu tak mungkin direbohkan dengan ilmu pedangnya karena ilmu pedangnya sudah dikenal. Pemuda itu tahu kemana serangan-serangan pedang akan menuju, jadi dapat dikelit atau dimatikan langkahnya, kalau pemuda itu mendahului. Dan karena dengan jaring naga dia tadi dapat merobohkan pemuda ini, ingin mengulang dan mencobanya maka Guan Beng membentak dan sudah melakukan pukulan-pukulan yang diandalkannya itu. Namun alangkah kagetnya si cambang ini. Tai Leong berseru nyaring dan tiba-tiba lenyap berkelebatan mengelilingi dirinya, kecepatannya dua kali lipat daripada tadi dan tentu saja dia tak dapat mengikuti. Laki-laki ini tak tahu bahwa Tai Leong sudah mengeluarkan cui sian ginkangnya, ginkang mengejar dewa, menggabung dengan jingsian eng atau bayangan seribu dewa dan tentu saja kecepatannya menjadi berlipat-lipat. Pemuda ini memang hendak menaklukan lawan dengan sungguh-sungguh, ingin membuktikan bahwa sesungguhnya diatak kalah, dapat merobohkan atau mengalahkan lawannya itu. Dan ketika lawan kabur oleh kecepatannya yang luar biasa maka Tai Leong mulai menampar atau menepuk sana-sini, tertawa mempermainkan lawannya itu dan pukulan laba-laba dihalau atau ditiup luwi cilang hoatnya, pukulan panas di mana benang. Laba-laba yang lemas dan berperekat itu leleh. Guan Beng terkejut karena tiba-tiba saja dia mati kutu. Kejadian ini tak lebih dari beberapa menit saja. Dan ketika dia kaget dan pucat terlempar sana-sini akhirnya Tai Leong yang sudah berhasil menguasai lawan berseru agar dia roboh. Sekarang kau roboh, menyerahlah. Guan Beng menjerit. Orang tua ini terbanting ketika sebuah totokan lihai mengenai jalan darah di belakang lehernya, terpelanting dan berteriak dan pedang di tangannya pun terlepas. Dan ketika dia mengaduh dan haukam di sana kaget maka itu Chi menghantamkan gendawanya di saat lawannya meleng. Des! Haukam pun terpelanting. Laki-laki ini sudah terdesak dan tertekan hebat oleh serangan-serangan itu Chi yang tak kenal ampun. Itu Chi sudah mendapat petunjuk-petunjuk Tai Leong bagaimana mengunci lawannya ini, mematikan langkah dan menutup semua gerak lawan supaya pukulan laba-laba itu tidak keluar. Itu Chi tak dapat bersikap seperti Tai Leong yang berkelebatan dengan gabungan Jing Sian Eng dan Cui Sian Ginkangnya, juga tak memiliki pukulan Lui Chi yang hoat yang melelahkan benang laba-laba itu. Maka ketika dia merangsek dan mendesak lawan dengan caranya sendiri setelah dibantu petunjuk-petunjuk Tai Leong maka lawannya terbanting ketika hantaman gendawa mendarat demikian keras, disusul dan dikejar lagi dan haukam pucat. Dia sudah terkunci oleh pemuda ini, tak dapat bergerak kemana-mana. Maka ketika lawan mengejar dan menotok dengan ujung, gendawa tiba-tiba dia pun roboh dan terjengkang, tak dapat mengelak lagi. Bluk! Itu Chi tertawa bergelak. Selisih beberapa gebrak dari Tai Leong yang telah merobohkan lawannya lebih dulu pemuda ini akhirnya dapat menaklukkan lawannya pula, berkelebat dan sudah berdiri di samping si gimbal itu. Dan ketika haukam melotot dan memaki-maki dirinya, marah dan malu maka itu Chi menyambar dan menendang tubuhnya, membalas apa yang dia rasakan tadi. Haha, tak perlu marah-marah. Kau kalah dan aku yang menang, des tubuh haukam terlempar tinggi, berdebuk dan ditendang lagi dua-tiga kali hingga si gimbal ini mirip itu Chi tadi yang diperlakukan seperti bola. Itu Chi memang ingin melampiaskan gemasnya pada si gimbal ini. Tapi ketika Tai Leong berseru dan berkelebat menahan pundak temannya maka pemuda berambut keemasan ini menolong haukam dari bantingan keempat kalinya. Sudah, tahan kegemasanmu. Musuh sudah kalah dan tak perlu kita mempermainkan lagi. Lalu memandang dan menghadapi Guan Beng, yang sejak tadi terbelalak dan gentar memandangnya pemuda ini bertanya, tidak kasar, kalian berdua siapakah sebenarnya? Kau bernama siapa dan siapa sutemu itu? Hektometer, kau mau apa? Tak apa-apa, hanya ingin mengenal dan mengetahui siapa kalian. Kamis yang kuai lojin, sepasang kakek. Gila, aku tidak tanya julukannya, melainkan nama kalian. Tai Leong memotong. Aku tak akan mengapa-apakan kalian, orang tua. Dan tak perlu kalian takut. Aku melihat bahwa kalian sebenarnya merupakan orang baik-baik. Haha, tak usah memperkenalkan nama, Suheng. Biar saja kita dibunuhnya. Rupanya bocah itu ingin tahu bagaimana kita memiliki Giam Lokiam Sud. Hau Kam, yang melotot dan gusar di sana tiba-tiba berteriak. Dia tak menginginkan Suhengnya bicara dan Guan Beng sadar, mengerutkan keningnya. Dan ketika apa yang dikata Sutenya dianggap benar maka Guan Beng bersikap dingin dan tak acuh. Benar, kami tak mau bicara, anak muda. Kalau tak senang boleh bunuh, kami sudah kalah. Hektometer, kalian bodoh. Kenapa tak mau bicara baik-baik? Memang tak dapatku sangkal bahwa aku ingin tahu bagaimana kalian dapat memiliki Giam Lokiam Sud itu, tapi bukan lalu bermaksud untuk mencelakakan atau menyiksa kalian. Kalian sebutkan saja siapa diri kalian dan aku tak akan marah. Memangnya kenapa kalau kau marah? How? Kam tertawa mengejek, lagi-lagi mendahului. Kami dua tua bangkah sudah jatuh di tangan kalian, bocah. Kami tak takut mampus atau takut kemarahanmu itu. Hayolah, Suhengku tak mungkin mau bicara dan kalian tak perlu memaksa. Hektometer, si gimbal ini menyebalkan. Itu ci tiba-tiba marah. Bagaimana kalau ku gelitik dia, Tai Leong? Tadi dia menyiksaku, menyuruh. Ketawa tak wajar. Aku ingin membalas dan perkenankan aku menghajarnya. Tidak, jangan. Tai Leong, yang lembut dan penyayang tiba-tiba mencekal dengan temannya. Biarkan mereka itu dengan sikapnya, itu ci. Kalau tak mau bicara biarlah kita biarkan mereka. Dan kau mau apa? Menawannya? Membawa. Mereka sepanjang jalan? Hektometer, tadinya begitu, tapi sekarang tidak. Sebaiknya mereka dibebaskan dan biar pergi. Apa? Itu ci terkejut. Dibebaskan. Setelah dengan susah payah kita merobohkannya, Tai Leong tersenyum. Bagaiku tak susah payah, itu ci. Aku dapat menguasai mereka, tak usah khawatir. Aku melihat mereka orang. Baik-baik, sepatutnya dibebaskan. Dan lagi. Mereka pun tadi membebaskanmu. Tapi itu lain. Si gimbal ini membebaskan aku karena dia ingin mempermainkan dan menghina aku, dengan ilmu silatnya. Sudahlah, betapapun mereka bukan orang-orang jahat, itu ci. Dan kita tak dibunuhnya ketika tertangkap. Aku ingin membebaskan mereka hitung-hitung sebagai pembalas budi dan ketika itu ci bengong dan melotot tak puas, kecewa. Tai Leong sudah membebaskan totokan Guan Beng dan dari jauh ia menggerakkan jarinya pula menyentil jalan darah di pundak haukam, yang segera dapat melompat bangun. Kalian tak mau bicara, tak apa. Dan aku juga tak merasa mempunyai ikatan permusuhan dengan kalian. Pergilah, dan... Maafkan kami berdua yang mungkin telah menghina kalian. Hau kam bengong. Dia tak menyangka bahwa demikian muda-pemuda itu membebaskan dirinya, juga suhengnya. Dan ketika suhengnya juga bengong dan tertegun di sana, tak percaya, maka Tai Leong mundur dan menjura di depan mereka. Silahkan, kalian sudah bebas. Aku tak mempermainkan atau menipu kalian. Hau kam sadar. Tiba-tiba dia memekik gembira dan terbang meloncat pergi, menyambar tangan suhengnya. Tapi ketika seng suheng memberontak dan melepaskan dirinya maka suhengnya itu berkelebat dan meloncat membalik, menghadapi Tai Leong lagi, menggigil dan menahan-nahan keheranannya. Anak muda, kau, kau sungguh-sungguh membebaskan kami. Kau tak dusta? Hektometer, untuk apa dusta? Kalian boleh pergi dan kami tak akan mengganggu, orang tua. Dan percayalah bahwa aku tak mempermainkan kalian. Kenapa? Kalau begitu terima kasih dan Guan Beng. Yang membungkuk dan melipat punggungnya tiba-tiba mengucap terima kasih dengan suara serak, mengejutkan Tai Leong karena tiba-tiba keharuan menyelinap di hatinya. Guan Beng kembali dilihatnya sebagai orang tua yang baik, meskipun haukam tak boleh dibilang jahat. Dan ketika dia tertegun dan mendorong lawannya itu maka Guan Beng mengusap air matanya dan melompat pergi. Anak muda, kau persis ayahmu. Ah, semoga aku benar dan terima kasih untuk kebaikanmu ini. Itu ci tertegun. Dia melihat Tai Leong mengangguk dan mengejapkan matanya yang berair. Aneh, Tai Leong tiba-tiba juga menangis. Tapi ketika mereka melompat pergi dan terbang bergan dengan tangan maka itu ci membanting kakinya dan menegur temannya itu. Tai Leong, kau terlalu. Kenapa melepas dan membebaskan mereka begitu saja? Bukankah sudah jelas mereka itu mencuri dan mendapatkan giam lo kiam sud? Kalau kakekmu masih hidup tentu kau akan dicacinya habis-habisan. Mereka itu tak boleh dilepas begitu saja dan harus dipaksa mengaku. Dari mana mendapatkan atau mencuri ilmu. Pedang itu. Kau keliru, Tai Leong sadar, tiba-tiba bercahaya dan bersinar-sinar matanya. Aku tak membebaskan mereka begitu saja, itu ci. Melainkan justeru menyelidiki dan ingin tahu siapa mereka itu dengan caraku yang lain. Maksudmu, itu ci terbelalak. Membohongi mereka dan akan menangkap lagi. Tidak. Lalu bagaimana? Dan kenapa kau menangis pula? Eh, aneh kau ini, Tai Leong. Sungguh tak dapat ku mengerti dan membuat bingung. Aku merencanakan sesuatu, dan mereka itu. Tak ingin ku sakiti. Aku merasa dekat dengan mereka dan entah kenapa dengan si cambang. Itu terutama aku merasa lebih dekat. Dan kau menangis? Aku terharu, kakek itu orang baik-baik. Ah, dan mereka sudah pergi, Tai Leong. Kau sudah mebebaskan mereka. Salah, aku tidak berkata begitu. Aku ah. Sudahlah. Kau ikuti aku dan kita kejar mereka, itu ci. Kita kuntit mereka secara diam-diam dan di perjalanan nanti ku ceritakan. Dan Tai Leong yang berkelebat menyambar temannya tiba-tiba mengajak itu ci terbang ke depan, mengerahkan jengsian ingnya dan berteriaklah itu ci karena tubuhnya tiba-tiba terangkat dari atas tanah, tak menempel bumi lagi dan bergeraklah diadikan dengan temannya ini. Dan ketika Tai Leong menjelaskan apa yang dia maui dan berkata bahwa dua orang itu sebenarnya akan diikuti dan diselidiki secara diam-diam, karena orang seperti mereka tak mungkin mau dipaksa begitu saja maka itu ci mendusin ketika Tai Leong menutup. Aku memang membebaskan mereka, membiarkan mereka pergi. Tapi bukan berarti membiarkan rahasia ini tak ku ketahui dan melepas begitu saja. Karena itu ketahuilah bahwa gerak-gerik mereka akan kuikuti secara diam-diam, itu ci. Aku ingin mendapatkannya secara tak melukai lawan dan baik-baik menemukan siapa mereka itu sebenarnya. Ah, begitukah? Ya, dan lagi, kalau kita menawan, menangkapnya, maka kita akan mendapat beban karena dua orang itu tentu harus kita. Panggul atau bawah, tak mungkin kita menyeret-nyeretnya sepanjang jalan. Daripada begitu lebih baik mereka ku lepaskan dan berjalan sendiri tapi diam-diam kita mengikuti di belakang dan hasilnya akan sama saja nanti. Itu ci mengangguk-angguk. Memang, sekarang dia mengerti. Dia tahu Tai Leong ini pemuda yang beratak halus dan lembut, tak suka menyakiti lawan dan kiranya pemuda itu bermaksud membebaskan lawan tapi bukan berarti membiarkan rahasia itu lewat begitu saja. Memang mengherankan bahwa Giam Lok Giam Sud bisa dipelajari lawan, hal yang memang harus dicurigai. Tapi karena dia juga melihat bahwa betapapun dua kakek itu rupanya bukan orang-orang jahat dan Tai Leong juga melihat hal ini maka itulah akal yang dipergunakan temannya ini. Dan begitu, dia sadar dan mengerti maka itu ci pun tak banyak bicara dan segera keduanya terbang menguntit perjalanan haukam dan suhengnya. S.F. Sebu. Bunuh mereka itu, gilas. Hahaha, sebuah pasukan besar mendobrak benteng di perbatasan Tiongkok, melaju dan ribuan orang berteriak-teriak mengawali serangannya. Ratusan orang merayap ke atas tapi enam bayangan bergerak dengan caranya yang luar biasa mendaki tembok tebal yang menjadi batas pemisah ini, bukan mendaki seperti ratusan orang-orang lain yang mempergunakan tali melainkan merayap dan menempel seperti cicak, lekat dan naik dengan cepat mendaki tembok besar itu. Bagian yang dinaiki juga tak tanggung-tanggung, bukan. Tempat kasar yang mudah dilekati kaki atau tangan melainkan justru tempat berlumut yang orang biasa pasti tak mampu melakukannya. Enam bayangan ini enak saja merayap dan setiap kali tangan mereka menepuk maka bergetarlah dinding tembok itu. Lumut yang menempel tiba-tiba rontok terkena tepukan, hancur dan bekas jari atau tangan yang menepuk dinding ini selalu meninggalkan lubang. Dengan lubang itulah mereka menekan dan mengangkat naik tubuh, tak peduli pada hujan serangan yang diluncurkan dari atas, karena panah atau tombak akan terpental atau patah-patah bertemu tubuh enam orang ini. Dan ketika mereka hampir tiba di puncak dan pasukan di atas tentu saja terkejut maka yang ada di depan, yang paling gesit dan ringan sudah menggerakkan tubuhnya dan berjungkir balik di atas sana. Haha, mana itu San Chiang Kun? Suruh dah menyerah atau kalian semua kubunuh pelak. Pelak-pelak bayangan ini, pemuda tinggi besar yang ganas dan tak kenal ampun sudah mengibas ke kanan tiga kali. Angin yang dasyat menyambar dari tangan kanannya itu dan berteriaklah tujuh prajurit yang terlempar roboh. Mereka langsung terpelanting dan jatuh keluar dari atas tembok yang letaknya begitu tinggi itu. Dan ketika pekek atau jerit kematian mereka disusul tubuh yang berdebuk di bawah maka lima bayangan yang lain, yang juga sudah melempar tubuh dan berjungkir balik di situ tertawa menyeramkan. Togur, cari dan bunuh San Chiang Kun, Panglima San. Kami akan membuka pintu-pintu gerbang dan membiarkan pasukan masuk. Bagus, boleh suhu, dan bantai siapa saja yang tidak mau menyerah, prak-beluk dua orang prajurit menerima sasaran, ditangkap dan diadu kepalanya dan pecahlah kepala dua prajurit itu. Mereka tak sempat berteriak lagi dan tubuh mereka ditendang mencelat, roboh menumbuk dinding dan tertawa bergelaklah pemuda itu menyambar tujuh panah yang mendesing menyerang bagian mukanya. Dan ketika dia menangkap dan dua diantaranya diterima dengan kero digigit, maka panah-panah itu sudah digerakkan kembali dan tujuh pemanah yang tadi menyerangnya tiba-tiba roboh terkapar karena anak panah mereka sendiri sudah menyambar dan menancap di dada kiri dengan kecepatan setan. Krep-krep-krep, tujuh tubuh itu bergelimpangan tanpa nyawa. Togur, pemuda tinggi besar ini telah bergerak ke kiri, berkelebat dan puluhan orang yang muncul dari balik menara pengawas tiba-tiba disambutnya. Dengan tawanya yang menyeramkan dan gerak tubuhnya yang cepat pemuda ini sudah mendatangi mereka. Puluhan orang yang berteriak melepas panah dan tombak sama sekali tak digubrisnya, dia terus menerjang dan kedua tangannya bergerak berulang-ulang. Dan ketika panah atau tombak runtuh dan patah-patah mengenai tubuhnya maka pukulan jarak jauhnya itu sudah membuat orang-orang itu berterbangan bagai disapu angin puyuh. Beres-beres plaks. Teriakan ngeri dan jerit susul menyusul sudah mengiringi orang-orang yang terlempar ini. Mereka mencelat dan terbanting di sana-sini, belum menyentuh tanah saja sudah tewas karena kepala atau dada mereka pecah. Begitu dasyat pukulan yang dilancarkan togur ini. Dan ketika yang lain menjadi ngeri dan bercat oleh tandannya yang ganas maka yang semula mau menyerang tiba-tiba membalik dan berlarian. Awas, pemuda iblis itu menyeramkan. Dia putera mendiang gurba. Semua tunggang langgang. Togur tertawa bergelak karena nama ayahnya disebut-sebut. Memang benar, dia adalah putera gurba dan postur tubuhnya yang tinggi besar mirip benar dengan ayahnya itu. Bagi yang sudah pernah berhadapan dengan mendiang suhengkim emowueng ini tentu akan merasa seram berhadapan dengan Togur. Pemuda itu ganas. Matanya mencorong. Sikapnya tak kenal ampun dan siapapun yang menyerangnya bakal dibalas dan dibunuh. Pemuda ini bergerak dari satu tembok ke tembok yang lain, dari satu menara ke menara yang lain. Dan ketika dia tertawa-tawa menggerakkan kedua lengannya meroboh-robohkan para jurid sambil mencari-cari San Chiang Kun, komandan atau panglima di situ maka di bawah pasukannya berteriak-teriak dan sudah pula ada yang berhasil masuk. Kelima gurunya, nenek naga dan lain-lain sudah membobol pintu gerbang. Kelima kakek dan nenek iblis ini tak kalah ganas sepak terjangnya dengan seng murid. Mereka membentak dan berkelebatan membagi-bagi pukulan. Dan karena yang dihadapi hanya para jurid-pra jurid rendahan di mana mereka itu tentu saja bukan lawan kakek dan nenek-nenek iblis ini maka semuanya mencelak dan terlempah roboh. Hai hik, majulah kalian. Maju des-des. Des tubuh-tubuh beterbangan, terlempar ke sana sini dan nenek naga melepas pukulan-pukulan T.E. Sinkangnya dan berteriaklah prajurit-prajurit itu karena tahu-tahu mereka sudah kesakitan di kepala atau perut, mengeluh namun sekejap kemudian mereka pun sudah tak sadar apa yang terjadi berikutnya. Mereka roboh dan tembang seperti batang pisang di babat, satu per satu di bantai nenek ini. Dan ketika yang lain juga melakukan begitu dan siau jin berpesta pora di antara prajurit-prajurit yang menyerangnya maka kakek ini bergerak di bawah dan tubuhnya yang pendek kecil mencomot selangkangan lawan yang tentu saja berteriak ngeri karena bagian mereka yang paling vital di remas hancur. Haha, ini penambah kekuatan. Bisa membuat tubuh semakin sehat, pelup kakek itu menelan sesuatu, entah apa tapi orang tentu merasa ngeri melihat perbuatannya. Dan ketika camkong di tempat lain juga mendengus-dengus dan pukulan jarak jauhnya meneru ke depan maka di sini para prajurit yang berhadapan dengan kakek ini hangus dan gosong, terkena camkong cilang yang berhawa panas seperti petir. Hehe, buka pintu gerbang. Hayo, buka pintu gerbang. Para prajurit mencelat tak keruan. Memang mereka bukan tandingan kakek tinggi kurus ini, di sana Toachi dan Jimoy juga melepas pukulan-pukulan Moseng Chiang hingga lawan terbanting mandi darah, roboh dan terlempar-lempar seperti daun-daun kering yang dihempas badai. Dan ketika lima kakek dan nenek-nenek iblis ini membantu Togur yang mencari-cari San Chiang Kun akhirnya mereka dikepung ratusan orang ketika sudah mendekati pintu gerbang, siap membukanya. Heh, jangan menghalang-halangi. Mundur kakek tinggi kurus tiba di bagian timur. Camkong atau kakek ini meluncur ke bawah ketika dari menara yang tinggi dia siap menggempur pasukan di bawah. Di sana menunggu 200 lebih para prajurit dan perwira mereka, menyambut kakek itu ketika turun dengan hujan panah atau tombak. Tapi ketika semua itu terpental dan patah-patah bertemu tubuh si kakek, yang mengibas dan menyampok keruntuh maka Camkong sudah berhadapan dengan 19 perwira muda yang merupakan bawahan San Chiang Kun, diserang namun dengan mudah kakek ini menangkis dan Mengelak. 200 pasukan sudah meluruk dan menerjang marah, membantu perwiranya. Namun ketika kakek ini ha-ha-ha dan memutar lengannya sebanyak 8 kali maka orang-orang yang ada di depan mencelat dan terlempar roboh, terkena pukulan berhawa panas itu dan 5 perwira menjerit dengan teriakan mengerikan. Mereka itu tertampar dan mukanya segera menghitam, tewas dan melotot dengan wajah hangus. Dan ketika yang lain menjadi gentar namun harus maju kembali maka Camkong membagi-bagi pukulannya dan gerakan kakek ini yang luar biasa cepat dan mengejutkan sudah menghantam yang lain, susul-menyusul para perwira yang terakhir roboh terjengkang. Banjir darah terjadi di situ. Dan ketika semua tersapu mundur dan kakek ini terkekeh mendekati pintu gerbang maka palang pintu yang mengancing kuat ditampar kakek ini dengan pukulan ujung bajunya. Keraak. Palang pintu itu hancur. Di luar sudah terjadi dorongan dan pukulan-pukulan kuat yang dilakukan pasukan penyerbu, anak buah kakek itu. Maka begitu palang pintu hancur dan mengselengselnya lepas dihantam kakek ini maka daun pintu terkuak lebar dan pasukan di luar menyerbu dengan suaranya yang hiruk pikuk. Serbu. Haha, serang dan bunuh musuh. Pasukan Sanciang Kun Kalut. Mereka menghadapi tokoh-tokoh lihai yang tak dapat dilawan. Dari dalam sudah dikacau kakek dan nenek-nenek iblis ini sedang dari luar oleh teriakan dan serbuan pasukan musuh. Tak ayal. Mereka menjadi kalut dan kacau. Dan ketika pasukan bangsa liar itu berteriak-teriak dan menyerbu dengan tandangnya yang buas maka banjir darah semakin tak dapat dihindarkan lagi, roboh satu peper satu dan dengan cepat pasukan Sanciang Kun kehilangan semangatnya. Perasaan mereka seakan digedor oleh sepak terjang pasukan besar itu, dari mana-mana musuh datang menyerbu dan nenek naga serta yang lain-lain membantu, inilah pukulan kuat yang membuat pasukan kerajaan patah dan ciut nyalinya. Dan ketika mereka mundur dan terdesak hebat maka di sebelah barat terdengar suara tawa menyeramkan dan terlihatlah pimpinan pasukan ini, togur, menenteng kepala Sanciang Kun yang berlumuran darah. Hei, lihat! Haha! Lihat ini dan menyerah baik-baik. Sanciang Kun panglima kalian telah kubunuh. Pasukan kerajaan ribut. Mereka melihat bahwa benar saja di tangan pemuda tinggi besar itu terdapat kepala Sanciang Kun, kepala yang berlumuran darah dan rupanya baru saja dipenggal. Masih segar dan menetes-netes. Dan ketika mereka menjadi gempar dan tentu saja gaduh maka togur memerintahkan agar mereka menyerah, bergabung dengan pasukan bangsa liar atau mereka dibunuh. Yang berhati ciut segera membuang senjata, tapi yang masih berani dan setia kepada kerajaan tiba-tiba berteriak dan menyerang lawan. Dan ketika keadaan menjadi gaduh lagi karena pasukan Sanciang Kun pecah menjadi dua, yang satu menyerah sedang yang lain melakukan perlawanan kembali maka togur di. Atas menara melihat seorang pemuda gagah perkasa yang mengamuk sambil berteriak-teriak di barisan utara. Jangan takut, mati dengan gagah jauh lebih baik daripada menjadi pengkhianat dan anjing pengekor. Hayo ikuti aku yang masih bernyali naga dan bunuh lawan-lawan kita. Togur mengerutkan kening. Pemuda itu adalah pemuda tampan dengan baju hijau, gagah dan bersenjatakan pedang yang sudah berlumuran darah. Pemuda ini tampak mengamuk dan puluhan orangnya roboh binasa, liai pemuda itu. Dan ketika togur menjadi marah dan memandang seorang gurunya yang terdekat dengan pemuda itu, yakni nenek toaci maka nenek ini sudah berkelebat namun bayangan lain tiba-tiba mendahului. Biarkan pemuda ini menjadi bagianku. Kiranya itulah siang li. Pemuda ini, yang bergerak dan menyerbu dari barat akhirnya melihat juga pemuda itu. Kegagahan dan keperkasaan pemuda ini segera menarik perhatian murid si Ong tersebut. Melihat togur sudah membunuh San Chiang Kun dan kini dengan kejam serta tak kenal kasihan togur sudah memperlihatkan penggalan kepala itu di atas menara tertinggi. Siang Lei merasa ngeri namun juga benci. Entah kenapa dia tak menyukai semua itu, dia benci pada rencana serbuan ini tapi gurunya telah memaksanya sedemikian rupa. Dia diminta membalas budi, diungkit-ungkit tentang kebaikan gurunya di masa lalu, tak berdaya pemuda ini. Dan ketika dia melihat betapa kejamnya pasukan togur yang membantai dan membunuh-bunuhi musuh yang melawan dengan sengit maka dia tertegun melihat pemuda baju biru itu, segera tahu bahwa pemuda ini akan segera roboh. Binasa. Entah kenapa dia merasa sayang dan kagum kepada pemuda itu. Maka begitu melihat nenek To'achi hendak menghadapi pemuda ini dan dia tahu apa yang bakal terjadi maka cepat-cepat dia mendahului dan siang Lei mengibas nenek itu, menyuruh mundur dan pemuda baju biru itu sudah dihadapinya. Nenek To'achi terbelalak dan marah tapi tak dapat berbuat apa-apa. Dan ketika siang Lei sudah berhadapan dengan lawannya dan menyuruh menyerah, hal yang tentu saja tak mungkin dituruti lawan maka pemuda baju biru itu sudah membentak dan menyerangnya, bertempur dan keduanya sudah terlibat dalam satu pertandingan sengit. Siang Lei melihat bahwa pemuda ini memiliki keberanian besar, tapi bukan kepandayan yang cukup untuk menghadapi dirinya atau kakek dan nenek-nenek iblis itu, karena setiap dia menangkis tentu pedang di tangan pemuda itu terpental. Dan hampir terlepas dari tangannya. Dan ketika siang Lei sudah berkelebatan dengan ilmu meringankan tubuhnya dan berkali-kali pemuda itu disuruh membuang senjata namun tidak mau akhirnya murid si Ong yang memang lebih lihai ini berhasil merobohkan dan mengalahkan lawannya, menotok lepas pedang di tangan si pemuda baju biru. Baiklah, lepaskan pedangmu dan robohlah. Beluk pemuda itu menjerit, terlepas pedangnya dan siang Lei telah mengakhiri pertandingan ini, pertandingan yang tidak memakan banyak waktu. Dan ketika pasukannya bersorak sementara nenek To'achi berkelebat untuk menghabisi pemuda itu, membantunya, tiba-tiba siang Lei membentak dan menampar nenek ini.